Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamel membuka kegiatan sosial operasi katarak gratis di RSUD Bandung Kiwari selasa siang. Sebanyak 150 penderita katarak mengikuti operasi gratis tersebut. Sebanyak 150 penderita katarak di wilayah Bandung dan sekitarnya menjalani operasi katarak gratis di RSUD Bandung Kiwari pada selasa siang. Kegiatan operasi katarak gratis yang digagas oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamel. Kang Emil, Sapaan Akrab Gubernur Jawa Barat mengapresiasi bakti sosial operasi katarak gratis ini. Kegiatan inovasi kesehatan ini dapat membuahkan usia harapan hidup rakyat Jawa Barat di angka cukup tinggi yaitu 73 tahun. Sejak 2011 hingga saat ini, Pemprov Jabar dan pihak swasta lainnya telah membantu lebih dari 55 ribu pasang mata yang berpotensi mengalami kebutaan menjadi kembali sehat dan produktif. Seperti diketahui, RSUD Bandung Kiwari juga disebut dekat dan memiliki kesan tersendiri bagi Ridwan Kamel. Bangunan RSUD ini merupakan hasil desain Ridwan Kamel dari awalnya kumuh, kini menjadi sangat modern. Industri jamu dan parmasi sudah muncul keberikan. Kemudian kepada Bapak Sekretaris Daerah, selaku pelaksana harian Wali Kota Bandung, Bapak Haji Raman Soeparnak. Kemudian kepada Direktur PT PIN, Bapak Tuan Albu. Selanjutkan kepada Ketua Perjalanan Susa, Bapak Haji Raman Asal. Dan kepada Bapak Direktur Masakit Umum Daerah, Bapak Haji Raman Asal. Dan yang terakhir, kepada Ketua Yayasan Selaras. Sebuah kegiatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Ketua Syuruh Muncul, hadir kecundinan Bapak Haji Raman Asal yang sudah membantu rakyat Indonesia total berhati-hati dari 25.000 pasang marga dan terakhirnya potensi kebutuhan menjadi kembali sehat, bisa melihat dan membawa produktifitas kepada keluarga, kepada ekonomi. Kemudian juga semua inovasi kesehatan ini membuahkan usia harapan hidup rakyat Jawa Barat itu yang sudah cukup tinggi, 73 tahun. Kemudian kegiatan dilaksanakan di tempat yang dekat dengan hari saya, saya membangun penduduknya sendiri rumah sakit ini, menjadi hukumun, menjadi hukumun, menjadi hukumun, dan sekarang naik statusnya adalah rumah sakit iguan, menjadi rumah sakit umum, di daerah masyarakat ini. Nah, masalah kesehatan potensi kebutuhan Katara, menjadi hukumun Sumbi, juga hukumun Santi, itu menjadi salah satu kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pihak ketiga, salah satu jadwal KPSI Bucu, mudah-mudahan ketelahganya menjadi sebuah inspirasi bagi semua untuk melakukan hal-hal yang sempat. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.